Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara masih menjadi langganan banjir. Dan untuk mengatasi situasi terkini kita bergabung dengan reporter berita 1, Carlos Michael. Ya Carlos, bagaimana kondisi banjir di Jalan Kelapa Gading saat ini? Ya Kevin Egan, tepatnya saya berada di Jalan Boulevard Raya Barat. Tepatnya di depan Mall of Indonesia atau MOI bahwa genangan air yang menggenangi jalan ini sudah terjadi sejak hari kemarin. Dan tinggi genangan sampai saat ini masih mencapai 30 sampai 50 cm. Membuat ruas jalan sepanjang 1,5 km di belakang saya ini memang tidak bisa diakses dengan baik oleh pengendara roda 2 maupun roda 4. Sehingga masyarakat yang melewati Jalan Boulevard Raya Barat ini harus berlahan-lahan menunggu antrian untuk melintasi genangan air yang sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Dan selain banjir atau genangan air, lawasan ini yang ada di Kelapa Gading seperti Jalan Boulevard Timur dan juga Jalan Akordion yang digenangi sama setinggi di Jalan Boulevard Raya Barat ini. Dan genangan sudah terjadi sejak beberapa hari lalu di depan Bang Danamon. Tepat di depan Bundaran Kelapa Gading menuju ke MOI satu arah. Karena jalan yang lebih rendah, Jalan Boulevard Raya Timur itu lebih tinggi sehingga Jalan Boulevard Raya Barat ini digenangi air. Dan karena genangan air ini sendiri, kita bisa melihat sudah terjadi beberapa hari atau beberapa pekan terakhir. Apa sebenarnya masalahnya? Kami mengkonfirmasi ke lokasi di sini bahwa tidak ada selokan atau drainase yang baik di kawasan Kelapa Gading ini membuat genangan air sulit surut. Ditambah dengan yang disebutkan oleh Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu bahwa air hujan yang turun di sekitar Kelapa Gading dan juga ditambah dengan banjirop dari Laut Jakarta membuat genangan air di sini semakin meluas beberapa hari terakhir. Dan Jalan 1,5 km ini seperti kolam seperti di belakang saya ini Anda bisa lihat. Dan aktivitas ekonomi di sini, ekonomi sosial lumpuh karena memang akses menuju misalnya sekolah Mahatma Gandhi, kemudian sekolah Universal School sampai ke Balai Samudera di depan Mall of Indonesia sampai saat ini sulit untuk diakses. Seperti itu, Kevin. Ya, Carlos, di sana ada hambatan dengan arus lalu lintas meskipun masih bisa dilewati oleh mobil dan juga motor. Namun apakah ada pengalihan arus lalu lintas di sana, Carlos? Ya, Kevin, kita melihat di sini bahwa ada beberapa petugas yang berdiri tepat di depan batas air, tepatnya di depan Bang Danamon Bundaran Kelapa Gading untuk mengatur lalu lintas. Memang tidak ada pengalian arus lalu lintas dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dan sebaliknya di depan Mall of Indonesia ini memang masih bisa dilewati. Namun memang kendaraan harus perlahan-lahan karena genangan air yang cukup tinggi di sini. Namun demikian, tepat di depan Mall of Indonesia sendiri ada ruas jalan yang memang tidak tergenang dan oleh demikian menjadi tempat melintas bagi mobil atau motor yang tidak bisa terus ke arah Sunter, bisa puter balik arah menuju ke Kelapa Gading. Dan memang ada petugas polisi di sini dan kita berharap bahwa hujan tidak turun kembali karena seperti yang kita ketahui di sini tidak ada sungai, hanya ada selokan dan drainase yang buruk. Tentu kita berdoa, kita berharap bahwa hujan tidak turun agar supaya genangan air yang ada di Jalan Boulevard Raya Barat ini tidak semakin meninggi hingga sampai malam nanti. Seperti itu. Baik, terima kasih Carlos atas laporan dari Anda. Demikian, Carlos Michael mengaporkan langsung dari Jalan Kelapa Gading, Jakarta Utara.